Ya tentunya dengan adanya ledakan tadi, kemudian dari pihak kepolisian, dari Polda Sulusel, dan Polda Tapis Makassar, dan Pulsek tentunya hadir di lokasi maupun di TKP. Jadi setelah kita datang ke TKP dan kita mencari beberapa informasi yang berikatan dengan ledakan tadi, memang kita mendapatkan informasi bahwa ada dua orang yang berpuncengan ya, berpuncengan menggunakan kendaraan roda dua jenis sepeda motor Matic ya, yang plat nopelnya DD-5984MD ini, yang diduga dinaiki oleh dua orang ya, yang kemudian terjadi ledakan di depan pintu gerbang Geri Jakarta Teril Makassar ini. Jadi pada awalnya memang pelaku yang diduga menggunakan roda dua ini, dia akan memasuki pelataran maupun pintu gerbang daripada Geri Jakarta Teril. Yang kebetulan bahwa jam tersebut adalah sudah selesai ya, sudah selesai daripada kegiatan misa, dan kemudian mungkin karena melihat banyak yang keluar ya, daripada gereja, memang saat ini memang tidak full, sesuai dengan protokol kesehatan kan separuh daripada jemaah ya, yang hadir di gereja itu. Tentunya dari dua orang tadi yang memasuk tadi, cegah oleh sekuriti, sekuriti daripada gereja tersebut, dan kemudian terjadilah ledakan itu. Dari hasil informasi di lapangan, bahwa ada ditemukan ya, ditemukan tadi, kendaraan yang sudah hancur, dan kemudian juga ada beberapa potongan daripada tubuh, yang tentunya ini menjadi bagian daripada penyidik dari pihak keputusan untuk meyakinkan ya, meyakinkan daripada potongan-potongan tersebut. Dan juga yang kedua bahwa ada korban, yang dari pihak sekuriti gereja, dan kemudian dari pihak jemaah ya. Jadi ada yang saat ini tiga orang itu di kromasi Kestela Maris di Makassar, dan rata-rata adalah luka bagian leher, dada, muka, tangan, dan kaki. Dan juga ada yang sekuriti ini, yang ada juga luka di bagian perut dan kepala, ini luka. Dan yang ketiga, yang di Kestela Maris tadi, ada luka-luka leher tangan dan kaki, tiga orang di Kestela Maris. Dan juga ada tujuh orang di rumah sakit akademis ya, itu ada tujuh orang yang luka, juga kena serpihan-serpihan, biar luka di kaki, luka di petis ya, dan juga ada luka di paha, yang ini sudah kita lakukan pengobatan. Dan yang berikutnya, ada empat orang di rumah sakit Pelamunia. Ada empat orang, ini juga akibat serpihan, ini juga ada mengenai pada paha, juga ada mengenai pada petis, juga ada kepala mata kaki, itu ada juga di situ, yang kena serpan-serpihan, dan juga ada pada bagian muka, gitu. Ada beberapa kena percihan ya, percikan tadi, serpihan itu. Jadi ada empat belas ya, korban, artinya yang sekarang masih dalam perawatan, yang sudah ditangani oleh dokter, dan mudah-mudahan segera bisa kembali ya, untuk yang sakit-sangit ringan. Kemudian berkaitan dengan, ini adalah suatu kegiatan terorisme atau bukan, tentunya di perintah Bapak Kapuri, ya perintah Bapak Kapuri bahwa, siang ini Kak Densus, berangkat ke Makassar, beserta tim, dan tentunya di Makassar juga sudah ada Korwil Densus yang ada di sana, dibantu oleh Sirse Polda, ya, dan Polda Bapak Makassar, untuk melakukan ulah TKP. Tentunya di ulah TKP kita sudah menggelar polis lain di sana, dan kita juga nanti akan menyisir benda-benda apa saja, sekejap apapun, nanti kan kita lakukan ulah TKP. Tentunya nanti dengan berbagai metode, entah itu metode spiral, yang digunakan ya, untuk melihat mengenai barang bukti, bukti yang ada di TKP, ini dari Inafis, ya, dan dengan pus lapor saat ini sedang berjalan, sedang menyisir satu persatu, ya, temuan-temuan apa saja yang ditemukan, biaya temuan tubuh korban, seolah-olahnya tubuh, ya, apa itu temuan-temuan serpihan, dan lain sebagainya. Sedang kita olah, nanti pelan-pelan itu. Tentunya nanti setelah kita mendapatkan seolah TKP, dan kemudian juga kita bisa mengetahui sirkuit atau merangkaian daripada sumber ledakan, gitu, sumber ledakan, apakah itu nanti berubah suatu bom, ya, apakah itu bom itu yang dibuat itu adalah high exclusive, mobile law, tentunya nanti bagian, jadi bagian daripada penyelidikan daripada Densus 88. Sehingga nantinya kita bisa mengetahui jaringan mana, dan jaringan apa yang melakukan ini, ya, itu. Ya, tentunya, mohon bersabar, untuk jaringannya apa sedang kita lakukan penyelidikan, ya, tentunya kita harus bisa betul-betul bisa mengetahui persis, ya, dari barang bukti, dari alat bukti yang ditemukan, dan dari keterang-terang saksi yang lain, nanti kita akan bisa mendapatkan jaringan mana, ya. Tentunya bersabar, anggota masih bekerja, anggota masih ada di lapangan, dan kita sedang melakukan evaluasi daripada kiat itu.